Warga kampung Bedahan Sawangan dihebohkan dengan penangkapan seekor babi karena beberapa warga menduga babi tersebut adalah babi ngepet. Halo, selamat datang di video saya. Saya Kau Cuk dan saya adalah seorang badut. Buat yang belum kenal saya, saya perkenalkan diri lagi. Saya adalah Kau Cuk. Oke, jadi video ini gue pengen ngebahas soal yang lagi rame di FVP TikTok gue, terus beranda gue penuh dengan babi-babian. Yang gue tegaskin di awal adalah gue bukannya mengatakan bahwa yang berada saat ini lagi rame, babi ngepet tersebut adalah bohong, cuman gue gak percaya. Jadi, kan kalau gak percaya boleh aja gitu ya. Kenapa gue gak percaya? Karena banyak hal yang bikin gue gak percaya. Pertama, setelah gue riset, jadi gue coba cari ini karena rame-nya video tersebut, gue akhirnya mencari informasi soal babi ngepet tersebut lewat YouTube. Jadi, banyak YouTuber-youtuber yang sudah datang ke sana dan bertanya langsung kepada saksi mata. Terus juga, karena berita ini pun juga masuk ke berita media-media, media ekonomi, media YouTube. Bahkan tribun, TV One kalau misalnya juga ada. Itu rame banget di media-media lokal, itu juga rame banget. TikTok pun juga rame banget. Nah, waktu itu gue menyimpulkan bahkan video yang paling viral saat ini adalah soal dia berkeluarga, pengangguran, tapi banyak duitnya. Itu, waduh, itu bikin gue menggelitik sekali. Ini adalah logika badut, logika badut gue, logika badut gue kaucuk sebagai seorang badut yang melihat fenomena ini. Ya, gue tadi bilang bahwa gue gak bilang gini bohongan, cuman gue gak percaya aja gitu. Ya, gak percaya kan boleh ya. Gue tegaskan gitu lagi. Jadi, ada video YouTuber yang datang ke lokasi di wawancara. Itu, gue sumpah lucu banget. Dia pada saat itu wawancara tiga orang saksi. Dengan beberapa kata-kata yang oke, beberapa kata-katanya ada yang sama, cuman ada yang belum. Jadi, ada saksi yang menyatakan kalau babi ngepet ini sebenarnya udah dipantau dari tiga bulan yang lalu. Tapi, ada saksi yang lain menyatakan kalau babi ini udah dipantau dari sebulan yang lalu. Jadi, yang benar yang mana? Tiga bulan atau sebulan yang lalu. Terus, juga menyatakan, saksi juga menyatakan bahwa babi ngepet ini ditangkap oleh delapan orang menggunakan yang tanpa busana. Terus, saksi lain menyatakan juga delapan orang tanpa busana. Tapi, ada juga yang tidak tetap menggunakan baju. Dan, dia bilang ternyata lebih dari delapan orang. Terus, juga dibilang ada sembilan orang yang nanti. Ini lucu banget, asli. Terus, lampu katanya dimatiin dan yang bikin gue merasa lucu adalah ketika babi ini, orangnya datang itu ditungguin selama satu jam untuk jadi babi. Terus, juga pengakuan dari saksi bahwa babi ini sebelumnya seperti ditangkap nih. Terus, ternyata lepas, lolos, hilang. Karena, masih pakai baju. Jadi, nakapnya kudut lanjang. Tapi, yang menurut gue, logika maling ya. Gue berpikir kalau gue adalah maling. Terus, ngapain gue ke lokasi yang sama? Buat apa gitu? Buat apa gue ke lokasi yang sama nih? Yang dimana gue pernah nyaris ketangkep sebelumnya di situ. Itu, itu logika maling gitu aja. Gue mikirnya gitu dong. Kan, luas gitu. Ngapain ke satu lingkungan yang sama dan itu terus gitu. Bahkan, saksi juga berbeda lagi. Yang tadi dibilang, tiga kali. Tiga kali, sempat tiga kali nyaris ketangkep. Terus, satu. Terus, bilang lagi. Dua. Jadi, yang bener yang mana? Udah gitu. Kandangnya ternyata udah disiapkan ya. Karena tadi itu udah bilang. Aduh, sumpah. Dan, yang gue lucunya lagi adalah disebutkan nominal. Kelai bulunya si babi ngepet ini. Senilai delapan juta rupiah. Itu ada yang menyebutkan. Terus juga, beberapa. Di channel video Youtube. Banyak nih, banyak petebaran. Itu menyebutkan kalau ada tiket masuk untuk nonton ini si babi. Jadi, ketika datang ke lokasi itu. Dua ribu perak. Ada yang, ya si kelasnya, si tulisannya. Ada dua ribu, lima ribu. Bahkan, kalau mau foto babi itu. Itu juga harus bayar lagi. Itu bikin gue makin gak percaya. Dan, bikin gue makin mengada-ada nih dalam pikiran gue nih. Dan, meragukan keaslian dari babi ngepet tersebut. Udah gitu, ngomongnya mau jadi, bakal jadi manusia. Tapi, sampai detik ini gak ada tuh bukti video jadi manusia. Terus, oh ya. Yang bikin gue makin gak percaya lagi adalah, dan gue meyakini kalau ini adalah babi pilharan orang. Kenapa? Jadi, gue nih dulu tinggal di Kalimantan Timur. Dan, gue punya kebun di Sangata. Kami punya permasalahan adalah babi liar. Itu masalah kami. Nah, babi liar tersebut jadi masalah. Dulu pernah nangkep. Jadi, kalau babi liar itu ditangkep. Dia tuh gak bisa diemen. Jadi, dia selalu seradak-saduk, seradak-saduk, seradak-saduk. Itu kalau babi liar. Namun, kalau babinya babi pilharan. Yang dari kecil udah dipilharan. Itu babinya akan cenderung diam. Dan, yang gue lihat di video tersebut. Rata-rata. Itu semuanya babinya tuh diem terus. Yang di video semuanya, semuanya babinya diem. Kecil lo. Yang dimana, yang gue yakinin. Ini sebenarnya babi piliharan orang lain. Terus kabur gitu. Lolos. Yang kebetulan ditangkep warga. Terus jadi kambing hitam. Jadi ini. Babi nyepet. Yang bahkan gue berpikirnya semakin jauh. Kalau gue punya pikiran. Kalau apa mungkin. Ini sebenarnya sebelumnya adalah maling. Biar gak ketahuan kalau gue maling. Gue bikin aja kali ya. Jadiin babi nyepet gitu ya. Jadi kambing hitam ya. Itu bisa aja sih. Baik lagi. Gue bukannya bilang babi nyepet tersebut bohong. Cuman gue gak percaya. Kalau kalian ada yang percaya. Silahkan tulis aja komentar di bawah. Bagaimana menurut kalian. Kalau yang gak percaya. Karena mainnya. Kita satu server. Kalau gue pribadi gak percaya. Itu. Itu aja lah. Keresahan gue. Soal babi. Nyepet. Nyepet. Ini. Logika badut. Gue. Gue kacucuk. Dan gue seorang badut. Like video ini kalau kalian suka. List like kalau tidak suka. Subscribe kalau kalian mau. Gak usah subscribe. Gak usah. Bye. Saya kacucuk. Dadah. Sub indo by broth3rmax